Saya melihat kepala papi ditembak dua kali Catherine mengisahkan dengan air mata meleleh saya berteriak Papi papi saya ambil darah papi saya usapkan ke wajah turun sampai ke dada Catherine sendiri sempat bertanya kepada ayahnya yaitu DI Panjaitan soal apa yang terjadi Tapi sang general bergeming sedangkan di lantai bawah bunyi tembakan terus terdengar Televisi, koleksi kristal ibu Panjaitan dan barang lainnya hancur Bahkan meja pun ikut terjungkal Sebelum menyerahkan diri ke tentara, mendiang Panjaitan sempat meminta Catherine untuk menelpon Samosir Yaitu asisten general Esparman Siapakah kolonel Junus Samosir yang dihubungi oleh keluarga Panjaitan Di detik-detik terakhir sang general dibunuh di tangan Cakra Birawa Terima kasih telah menonton Kolonel Junus Samosir, sang putra asli Huta Gurgur Sipoholontapanuli Utara Saat peristiwa G30 SPKI, kolonel Samosir menjabat sebagai wakil asisten 1 SUAD Wakil Majen Esparman Analisa intelijen SUAD 1 yang disiapkan oleh kolonel Junus Samosir Tentang dugaan akan adanya tindakan kekerasan PKI Atas perwira tinggi TNI AD sudah pernah dipresentasikan kepada pimpinan dan Bung Karno tanggal 13 September 1965 Namun, apa reaksi mereka? Diabaikan dan dianggap sebagai fobia komunisme Namun demikian, kolonel Samosir tetap yakin pada kebenaran hasil intelijennya Pada tanggal 30 September 1965 pagi, beliau menghadap atasannya Majen Esparman Mengingatkan kembali gelagat buruk PKI ini Majen Esparman memerintahkan kodam di Majaya untuk mengirim pengawal tambahan ke rumah para jenderal tersebut Pak Ahmad Yani merasa tetap aman dan merintahkan regu pengawal tambahan agar pulang saja Kolonel Samosir tidak pernah menduga bahwa berita pertama mengenai pembunuhan para jenderal ini Datang dari keluarga Brigjen D.I. Panjaitan, yaitu teman dekat masa kecilnya Menurut buku Pak Samosir, telepon terima pagi-pagi buta, tidak disebutkan siapa yang menelpon Pada malam kejadian, Pak Brigjen D.I. Panjaitan berusaha menghubungi Pak Samosir Namun, kabel telepon sudah terlebih dahulu diputus oleh para penculik Pak Samosir muda saat masih berpangkat kapten dulu bersama Kapten D.I. Panjaitan Pernah bersama-sama bertugas di TT1 Bukit Barisan sekitar tahun 1950-an Nama Majen Yunus Samosir ini diabadikan sebagai nama jalan di jalan lintas Provinsi Kuta Barat, Partangga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya